ya assalamualaikum kita jumpa lagi untuk kali ini ada desain minimalis ruko dengan rumah mewah diatasnya dan lebih tepatnya bahwa ini adalah tempat usaha jadi bukan toko desainnya karena ada semacam kantor dan mungkin kalau toko desainnya kurang tepat ya untuk tampilan bagian depan kurang lebih seperti ini ini adalah jendela dalamnya ada kantor ini rolling door dalamnya untuk usaha tapi untuk toko bila memungkinkan menurut anda juga silahkan ini bagian sebelah kiri belakang rangpi seperti ini ada pintu dan dua jendela sama untuk bagian atas ini sebelah kiri tadi sebelah kanan untuk ukuran 8 meter kali 10 meter 20 cm ya dengan was tersebut Anda sudah bisa membuat tempat usaha dan rumah dengan bangunan dua lantai jadi semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe terima kasih untuk anda saya sudah subscribe Oke langsung saja biar tidak terlalu lama kita intip bagian atas dulu seperti ini kita geser saja biar lebih mudah ini kita lihat kamarnya ini tangga dari bawah naik atas kamar 123 ruang untuk sholat kamar mandi ini dapur di sini bisa untuk ruang santai ruang keluarga di sini bisa simpan TV di sini bisa disimpan sofa untuk ruang tamu atau lainnya atau kalau tidak mungkin bisa menerima tamu dibawah dan dibawah juga ada satu kamar oke jika memerlukan mungkin bisa di screenshot dulu untuk ukuran sendiri kita intip tadi untuk luas bangunan sudah sekarang kita lihat kamar 3 meter 3 meter 10 lumayan cukup luas ini lebih luas ini 27 3,2 ini mungkin sama kita lihat bisa anda bagi sendiri jika sesuai lahan anda ini untuk ruang sholat ada 1,8 lebar panjang 2,77 kamar mandi 1,5 kali berapa ya kali 2 meter kisah tembok dinding tinggal 1,7 untuk dapur 1,7 cukup luas 4,4 mungkin di sini bisa untuk ruang makan di sebelah pintu masuk dengan dapur yang minimalis model sekarang mungkin tidak perlu membutuhkan luas yang begitu luas oke sekarang kita lihat untuk lantai bawah kita geser lagi ini ini tangga tadi nah ini adalah kantor ini ruang usaha mungkin bisa untuk toko atau tempat usaha lainnya ini tangga naik ke rumah ini ada mungkin bisa untuk gudang atau keperluan lain ada kamar mandi dan ini ada kamar satu lagi untuk tampilan bagian bawah kurang lebih seperti ini dari atas saja lah ya biar nanti bisa anda perkirakan sendiri pentingnya seperti apa dan ini adalah balok-balok mungkin menutupi tapi tujuannya biar terlihat struktur strukturnya ada kaca kaca ini kaca saya pasang teralis dengan pintu mungkin di bagian sini bisa disekat mungkin jadi privasi jadi untuk usaha fokus di sini ini bisa untuk kamar karyawan atau mungkin bisa dihilangkan biar ini bisa untuk gudang biar lebih luas oke sekian kaca mungkin cukup terima kasih dan jangan lupa subscribe semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati